Bapak di surga kami datang kepadamu pada sarapan siang hari ini Tuhan kami bersyukur untuk karyamu di atas kayu salib putramu yang tunggal yang telah kau berikan kepada kami yang mati dan bangkit bagi kami sehingga kami boleh berdiri disucikan dari segala kenajisan hidup kami berdiri sebagai orang-orang yang diampuni olehmu Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih saat ini ketika kami sekali lagi akan mendengarkan berita firmanmu di dalam kau sendiri yang boleh berbicara kepada kami roh kudus boleh menerani hati dan pikiran kami supaya ketika kami membaca dan mendengar kami boleh mengerti menyambutnya dengan sukacita dan firmanmu mengubah hidup kami kami serangkan waktu pemberitaan firmanmu ini sepenuhnya hanya di dalam tangan Tuhan saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati yang kita sedang merayakan dan memperingati kematian Kristus Jumat yang mulia Jumat Agung itu dan saya mengajak surat untuk menemukan satu bagian firman yang berbicara tentang berkat-berkat di dalam kematian Kristus surat palus kepada Jumat di Roma kita membuka pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 jika Anda sudah menemukannya kita akan membaca ayat yang pertama saya membaca yang pertama sampai ke-11 namun demikian pada saat ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 saya meminta surat-surat untuk membacanya bersama dengan saya ayat pertama sampai ke-11 tetapi ayat 8 sampai ke-10 kita baca bersama-sama sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak memencewakan karena Allah, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita karena waktu kita masih lemah Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaga pada waktu yang ditentukan oleh Allah sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdiri lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh damanya kita pasti akan disembarkan dari Allah sebab jika kita ketika masih seberu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan disembarkan oleh hidupnya dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian itu Amin Cuma yang dikasih kepada Yesus sekali saya membaca satu kisah tentang seorang bapak berusia 67 tahun bernama Thomas Martinez dia hidup di negara Bolivia di Amerika Selatan sebagai seorang gelandar hidup di jalanan kota dia adalah seorang pemabuk dan pencandungan home satu kali polisi datang mencari dia dan ketika dia sadar bahwa polisi sedang mencari dia mendekati dia dia melarikan diri sejauh mungkin dan tidak ditemukan kembang dia berpikir polisi akan datang untuk menahan dia dan menghukum dia membawa ke pengadilan karena kemabukan dan pencanduannya terhadap takut yang dia tidak tahu ya saat ini polisi datang bukan untuk menangkap dia polisi sebenarnya sedang datang untuk memberitakan kabar baik kepada dia kabar baik buat dia menerima warisan 6 juta dolar dari seorang keluarga yang baru saja mencari sesuai sayang sekali Thomas Martinez menghilang tanpa jejak dan korang-korang di negara Bolivia menyebutnya sebagai milioner yang tidak sadar akan dikeberuntungan diberitakan di korang dan Thomas tetap tidak muncul sesuai orang yang memberikan warisan kepadanya ternyata adalah mantan istri yang bernama Ines Gajarda Olivaris Ines sebelum meninggal menuliskan surat warisan untuk mantan suaminya Ines sendiri mendapatkan harta itu dari keluarganya ternyata mantan istrinya ini tidak memusuhi dan membenci sang suaminya setelah sang suaminya Thomas meninggalkan dia untuk menjadi seorang pecandu obat-obatan terlarang dan juga bermangu-mangunan Ines masih mengasihi mantan suaminya dan menyiapkan warisan yang besar untuk dia cerita ini sungguh ironis Thomas lari karena dia berpikir polisi akan menangkap dan menghukum dia sebaliknya lain benar kabar baik sedang datang kepada dia dan dia tidak menyadari betapa yang begitu dipedulikan dan masih dikasih oleh mantan istri sesuai yang dikasih Tuhan terkadang di dalam hidup kita kita memiliki pikiran yang serupa dengan Thomas Martin ketika kita belum percaya pada Kristus kita berkata saya orang yang buruk, bobrok, brengsek mana mungkin Tuhan mengasihi orang seperti saya ketika kita sudah percaya pada Kristus kita berkata Tuhan kau sudah baik terhadap aku tetapi aku seringkali menyianyikan kebaikan aku masih juga jatuh dalam dosa aku masih juga mengecewakan kau masakah kau masih penasih terkadang secercah keraguan muncul dalam hati kita dan kita mulai bertanya-tanya benarkah Tuhan masih mengasihi kita setelah dia mengenal seluruh hidup kita sehingga dikasih oleh Tuhan sebagian mereka kejutan itu datang kepada Thomas Martinez Allah memiliki kejutan yang lebih besar bagi kita orang berdurusnya di dalam ayat yang ke-6 sampai ke-8 disana dinyatakan kejutan Allah bagi kita kabar baik ayat yang ke-6 berkata karena waktu kita masih lemah Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah seperti tidak mudah seorang memati untuk orang yang benar tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berada di mata akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa seorang dikasih Tuhan inilah kabar baik Injil, Gospel kabar buruknya adalah kita adalah orang yang lemah durhaka, berdosa dan kita selayang di buruk ini kabar buruk kekristenan dimulai dengan kabar buruk sebelum kabar lain apa artinya kita adalah orang yang lemah sesuatu orang yang lemah di dalam ayat yang ke-6 ini berbicara tentang lemah di dalam moralitas kita adalah orang-orang yang lemah di dalam komitmen kita menjaga hidup suci dan kudus di mata Allah di hadapannya kita ini bukan hanya orang yang lemah di dalam menjaga komitmen hidup sehat dan diet itu saja kita lemah kita lebih lemah dan terutama lemah di dalam menjaga hidup kudus dan suci Roma 7 ayat 19 dua pasal setelah bagian yang kita baca paling menisahkan tentang kelemahan kita sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat melakukan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat kita adalah orang-orang yang sudah tahu yang benar sudah tahu yang baik tapi kita melakukan yang jahat dan yang tidak baik kekurangan kita masalah kita bukanlah kekurangan pengetahuan masalah kita adalah bahwa sifat dosa itu begitu mengakar dalam diri kita sejak bahkan di dalam kandungan sehingga mengetahui yang benar mengetahui yang baik tidak menolong pelajaran moral pelajaran budi pekerjaan tidak menolong kita nasihat baik tidak menolong kita karena kelemahan kita adalah bukan kekurangan pengetahuan tentang yang baik tetapi kita tidak mampu melakukan kebenaran kita adalah orang yang lemah secara moral dan sebenarnya orang yang lemah kita disebut juga orang yang durhaka dalam ayat yang kenal karena waktu kita masih lemah Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka ungodly orang-orang yang ungodly durhaka dalam orang-orang yang tidak serupa dengan Allah kebalikan dari gabli saleh serupa kita tidak serupa dengan Allah manusia sebenarnya diciptakan seturut gambaran rumah Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa ada dan Allah serupa Allah dan memancarkan kemuliaan Allah tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa kita lebih serupa dengan binatang dan kadang lebih ganas dan ribu daripada binatang coba pikirkan dan sebutkan kepada dirimu sendiri apa perbuatan ganas atau perbuatan jahat yang dilakukan binatang yang tidak dilakukan manusia coba pikirkan apakah ada tidak ada anak tinggal membaca koran dan mengintrospeksi diri semua hal buruk yang terjadi di sebuah binatang kita lakukan yang lebih ngeri dari bahkah itu mutilasi manusia melakukannya kanibalisme binatang melakukannya manusia melakukannya diiringi dengan dengki dendang kiri hati dan kesombongan yang mungkin di dunia binatang bahkan tidak ada sebuah dikasih Tuhan kita seharusnya diciptakan serupa dengan dia tetapi kita menjadi begitu durhaka begitu ganas Paulus menyebut dirinya sendiri aku yang dahulu adalah seorang ganas kata Paulus penulis surat dia mengakui betapa dia adalah orang yang durhaka sungguh dikasih Tuhan Yesus tetapi kepada orang yang durhaka dan orang yang lemah Allah mengasihi dan rela mati bagi saudara kepada saudara yang lemah yang tidak bisa menjaga hidup kudus kepada saudara yang durhaka yang anggap yang tidak salah saudara yang saya yang seperti inilah Allah mengasihi kita datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu soalnya penyalipan Kristus adalah satu pengorbanan puncak klimas yang luar biasa karena bukan hanya kematian yang ada di sana tetapi Allah merewakan dirinya menderita dan terhina penyalipan adalah penghukuman yang bermakna penghina orang yang disalip ditelanjang Kristus mengalami pelecehan seksual orang yang disalip dipermalukan ditelanjang ini di depan umum jadi kalau sudah mengalami hal yang demikian Kristus telah mengalami pelecehan seksual terlebih dahulu terlebih dari mana semua penyalipan juga berarti penderitaan dan penganiayaan dicambut bukan hanya dicambut dan kemudian kita melihat bahwa Kristus diludai diejek dihina secara emosional harga dirinya diinjak-injak Kristus mati di paku dan dipermalukan di depan Kristus bukan hanya terhina dia menderita sesara sampai mati untuk orang yang duk dan yang lemah yaitu saudara dan saya Kristus mati mempertahankan kita di depan salib meningkatkan kekudusan betapa Allah harus menghukum dosa sedemikian tetapi salib juga meningkatkan hasil betapa Allah mengasih kita sampai dalam betul sehingga dikasih Tuhan kasih Allah ini jauh melakui semua kasih humanis yang kita kenal terus sebabnya dalam ayat yang ketujuh Paulus membandingkan kasih Allah dengan kasih manusia ayat 7 berkata demikian sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati perhatikan kalimat sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar orang benar adalah orang yang kita hormati moralitasnya kita hormati integritasnya tidak ada yang benar kata Roma 3 di mata Allah semua orang berdosa tapi di dunia ini ada orang yang secara relatif kita hormati dia orang yang berintegritas dia orang yang baik dia orang yang benar untuk orang-orang seperti itu tidak mudah kita melalui ketika yang lampau beberapa tahun yang lalu di Jakarta ada seorang tokoh yang dipandang berintegritas masuk penjara saya perhatikan kalau di internet ada beberapa orang yang mengatakan saya ingin masuk penjara bersama-sama ada beberapa orang memutarakan yang saya ingin ikut masuk penjara menemani orang yang dipandang berintegritas di jalan tetapi dia hanya memutarakan keinginan dan kalau dia rela masuk penjara itu tidak ada apa-apa dibandingkan dengan kematian yang pasti Petrus pun ketika Yesus sebelum ditangkap berkata mungkin yang lain akan meninggalkan kau tetapi aku tidak tetapi ketika sesaatnya tinggal Kristus ditangkap dan Petrus mengikuti dia dari jauh Petrus pun tidak tahan dia menyangkali Kristus jadi rela mati demi Kristus itu adalah komitmen yang tidak terjadi karena bahkan Petrus menyangkali dia sehingga dikasih Tuhan untuk orang yang benar sulit sekali ada orang yang rela mati tetapi mungkin gak ada mahus mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani baik nah orang baik adalah orang yang kita kasih orang yang mungkin telah berbuat baik seperti ini seorang tentara mungkin rela mati demi sahabat yang tentara lain mengambil resiko kematian untuk membopong dia di medan pertemuan seorang anak mungkin berkorban harpa dan mungkin nyawa demi orang tua dan orang tua mungkin berkorban harpa ginjal saya punya teman hamba Tuhan dimana ibunya memberikan ginjal yang mungkin orang tua bisa melakukan itu untuk anak anak bisa melakukan itu itu orang tua tentara bisa melakukan itu untuk sahabat seberjuangannya tentara dan sahabat bisa memberikan itu untuk sahabat tetapi itu semua kalaupun ada biasanya pengorbanan harpa ginjal bukan sampai mati dan mengambil resiko kematian tapi benar-benar untuk mati untuk temannya tidak sangat jarang tetapi Allah membuktikan kasihnya bagi kita karena kita bukan orang benar dan bukan orang kita kita bukan orang benar dimana kita bukan orang baik tetapi Allah bukan hanya mengasih kita dia rela mati bagi kita dan telah mati bagi kita musuh seumur dikasih Tuhan Yesus kasih Allah memiliki nilai dan kualitas yang sangat jauh di atas semua kasih yang kita kenal dalam semua cerita yang paling menyentuh di dalam hidup karena kita tidak mendengar ada orang rela mati demi musuh dan kalaupun ada orang yang rela mati demi musuh apakah ada orang yang rela mati dengan cara yang mengerikan dan disalibkan kita tidak melihat itu di dunia Allah yang melakukan supaya dikasih Tuhan saya juga punya teman hamba Tuhan lain yang ketika dia sedang berekreasi dengan istri dan anaknya dan staffnya di pinggir mata kemudian dia melihat ada seorang yang terbawa harus ke mati dan hamba Tuhan ini kemudian mengambil resiko untuk mengalami dia mengusahakan menolong wanita itu dan orang yang ditolong itu selamat dan hamba Tuhan ini meneguh gaduh istri dan anak-anak yang masih kecil menyaksikan bagaimana suami dan ayah meninggal dunia penolong orang lain orang asing saya sangat terharu ketika mendengarkan kisah ini beberapa tahun lalu karena saya mengenang hamba Tuhan saya kenal secara pribadi seorang alung musah juga semua dikasih Tuhan betapa mulianya hatinya saya pikirkan dan saya sempat tidak sedih waktu dengar kabar dia mati demi orang asing tapi perhatikan bahwa hamba Tuhan ini sangat mulia hatinya tetapi dia sebenarnya tidak tahu bahwa dia akan mati ketika dia menolong dia mengambil resiko kematinya dan benar dia itu luar biasa bagi saya paling amazing tetapi Kristus bukan datang ke dalam dunia mengambil resiko ini berbeda Kristus datang memang untuk mati dan bukan untuk sekedar mati tetapi mati menderita di atas kayu salib bagi kita musuhnya kita bukan sekedar ciptaannya atau orang asing bagi dia kita adalah seteru Allah karena kita menyakiti Allah dengan dosa dosa kita dan Kristus mati demi musuh kasih Allah jauh melampui semua cerita yang paling menyentuh di dalam dunia jadi dikasih Tuhan oleh karena itu dalam ayat yang ke-10 harus berkata dengan dia seperti jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup kematian Kristus di atas kayu salib mendatangkan berkat bagi kita yang pertama-tama adalah perdamaian dengan Allah perhatikan ayat 10 dipulang terus kita diperdamaikan dengan Allah ketika Kristus mati di atas kayu salib mengapa demikian sesudah dosa itu mengandung beberapa dimensi pertama-tama ketika kita berdosa dosa itu seperti hutang kepada Allah dan Kristus mati di atas kayu salib menanggung dosa kita artinya kita tidak mampu membayarnya dan Kristus menanggung nya bagi kita Kristus adalah penanggung tetapi dosa juga mengandung dimensi yang lain dosa adalah kejahatan dimana dosa adalah kejahatan yang seharusnya dihukum dan ketika Kristus mati di atas kayu salib dia bukan hanya menanggung menjadi penanggung dosa kita dia menjadi pengganti kita yaitu kita yang seharusnya dihukum Kristus menggantikan kita sehingga kita tidak perlu dihukum tetapi di dalam ayat yang ke-10 ini kita melihat dimensi yang lain dari karya penembusan yang dikerjakan Kristus dosa itu adalah permusuhan dengan Allah ketika kita berdosa kita tidak seperti berhutang lalu tidak bisa membayar bukan hanya itu kita seperti memusuhi Allah melanggar Allah dan ketika kita menjadi musuh Allah atau setelah Allah Kristus dengan kematiannya dikatas Yausalim mendamaikan kita dengan Allah karena dia menanggung dan mengganti jadi Kristus diatas Yausalim memiliki peran sebagai penanggung pengganti dan mendamai dan ketika kita mendamai dengan Allah maka dalam ayat yang pertama sudah bisa melihat Roma 5 ayat yang pertama sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus relasi kita dengan Allah dipenuhi dengan ketakutan kekhawatiran karena dosa membuat kita merasa bahwa Allah itu akan menghukum kita ketika kita membuat dosa kita selalu takut dan gentar tetapi Allah memperdamaikan kita melalui kematian Kristus sehingga kita bukan lagi musuh tetapi anak sehingga ketika kita berbuat dosa kita akan dihajar oleh Allah sebagai anak bukan dihukum sebagai musuh setelah kita percaya pada Kristus kita masih bisa berbuat dosa dan Tuhan sedih dengan itu tetapi kita tidak akan dihukum sebagai musuh kita akan dihajar sebanyak dan betapa berbahagianya ketika kita masih dihajar dan kita tidak pernah lagi di buruk karena kematian Kristus sekali dan untuk selamanya memperdamaikan kita dengan Allah dan kita bukan lagi musuh tanpa anak yang dikasih sesudah jika Kristus kematian yang membawa berkat memperdamaikan kita dengan Allah apa yang harus kita kerja dan apa yang sekolah kita ada dua hal sesudah di dalam Roma 12 ayat 17 sampai 18 harus berkata di dalam surat yang sama janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat dapatnya kalau hal itu bergantung padamu hiduplah dalam perdamaian dengan semua kalau kejahatan kita dosa kita telah diampuni oleh Kristus maka lakukanlah yang baik kepada semua ampunilah sedapat dapatnya hiduplah dengan perdamaian dengan semua kalau Allah telah memperdamaikan kita dengan Kristus maka saudara saya dipanggil menjadi beast maker menjadi orang orang yang membawa damai dimanapun kita berada dan kotbahnya di bukit Tuhan berkata berbagai orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak anak Allah kita adalah Allah yang suka perdamaian Allah kita memperdamaikan dirinya dengan kita orang berdosa melalui pengorbanan yang dikanselin dan saudara saya dipanggil untuk menjadi agen-agen perjamaian ini di tengah dunia yang penuh konflik dan permusuhan kita hadir menjadi pembawa damai sebabnya dikasih Tuhan ketika kita merenungkan hal ini maka saudara diperintahkan oleh firman Tuhan untuk mengampun suami istri anak orang tua berdamai dengan mereka karena tidak ada dosa yang dilakukan oleh orang lain yang lebih besar daripada dosa yang kita lakukan ke dalam tidak ada orang lain saudara atau keluarga kita yang telah berdosa lebih banyak dan lebih besar daripada kita berdosa berada dan kalau Allah telah memperdamaikan kita melalui kematian Kristus maka kita pun dipanggil untuk berdamaian dengan orang lain mengampuni mereka dan melupakan kesalahan ini adalah bagian yang pertama beberapa tahun yang lalu di malam tahun baru malam tahun baru saya ingat persis 31 dari saya saya teringat ada ganjalan dalam hati saya dengan seorang hamba Tuhan lain yang jauh lebih senior dari saya saya merasa sih udah baik-baik saja dengan beliau dia adalah orang yang baik dalam hidup saya pernah berjasa menolong saya tapi karena salah paham hubungan kita tetap dan sulit sekali kami berkomunikasi saya sering berkotbah melewati gereja dan saya selalu tidak berniat untuk mampir tetapi malam tahun baru itu entah bagaimana Tuhan mengingatkan saya dan saya digerakkan dengan Tuhan untuk datang kepada dia yang sudah belasan tahun saya ketemu belasan tahun saya tidak ada dendam dengan dia cuma saya merasa kurang enak ada ganjalan dan dia juga ada ganjalan jadi kita saling menunggu siapa yang mau berdamai dan mendatangi dua tapi malam tahun baru itu saya bergumul dan berkata Tuhan engkau sudah mengakuni saya kenapa saya begitu sulit datang ke dua jadi akhirnya saya tiba-tiba punya gerakan itu saya katakan pada istri saya sekarang juga akan di baju kita mampir ke tempat roti dulu sekarang juga kita kunjungi hamba istri saya sampai kaget sekarang iya karena kalau ditunda besok tidak akan terjadi karena kekuatannya lagi sekarang saya sedang mendapat kekuatan untuk mendatangi saya duga kalau besok tidak akan terjadi jadi saya bilang sama istri saya sekarang juga nah dia kaget yuk kita bawa satu anak kita diantara tiga anak dan kami mobil datang ke sana dan sedih sekarang ternyata pembantu mata pembantu bukan hamba Tuhan yang saya harap hamba Tuhan yang sudah berhenti ternyata gak ketemu saya minta nomor HP-nya dari pembantu dan saya kontak hamba Tuhan saya katakan dia berhenti itu di malam hamba Tuhan om saya meminta maaf karena saya pernah tinggal bersama dengan om dan bersalah saya waktu itu masih muda 11 tahun ada hal yang tidak bijaksana yang saya lakukan tetapi om telah berbuang baik kepada saya maafkan saya dan saya tadi sudah datang ke rumah dan saya itu beri ke teman nah saya sebenarnya sulit sekali berjumpa dengan dia karena saya merasa dia orang yang tegas sekali cenderung keras dan saya merasa juga saya ada salah tapi dia juga ada salah sama saya jadi saya sulit sekali bilasan tahun itu kemulai perjalanan tapi hari itu saya diberikan dan saya menanti-nanti menanti-nanti pengen tahu apa jawaban objek itu di malam tahun baru melalui saya WA dia saya tulis dan saya kaget sekali jawaban jawaban yang kira-kira begini saya hampir cukup hafal ini dia panggil nama saya Jun saya rasa om rasa kita sama-sama bersama maafkan saya karena saya adalah orang yang keras kapan saja kami mau datang kami akan menyambut dengan terbuka dan lapang dada datanglah bawa keluarga dan jangan dibawa oleh-oleh om kita menunggu wah saya sangat terharu dan saya tidak menyangka hamba Tuhan senior ini akan mengakui bahwa dia keras yang memang begitu menurut saya dan dia sadar dan saya juga sadar saya tidak bijaksana waktu saya muda saya melawan saya juga mungkin melawan kesalahan-kesalahan yang saya tidak sadari saya pernah tinggal bersama beberapa tahun serumah dan akhirnya setelah malam tahun baru itu akhirnya kita janjian dan akhirnya kita berjumpa saya datang bersama dengan anak saya di luar dugaan dia adakan perjamuan malam disiapkan makanan untuk saya besar dan dia menyangkut saya dan kami berkeluhkan dan saya pikir saya bergembira karena saya mentah hati dengan Tuhan kalau Kristus sudah memperdamaikan kita masakah kita sulit berdamaikan sesama kita masakah kita akan menahan diri kita dan tidak memulai berinisiatif perdamaian kita dengan Allah dimulai dari Allah bukan dimulai dari diri kita dan untuk mengajarkan kita orang Kristen untuk memulai inisiasi perdamaian dengan kita itu yang pertama kedua kelahan yang membaca di 2.5 ayat 19 Paulus berkata sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami Paulus disini berkata Allah telah memperdamaikan kita dan dia sekarang mempercayakan berita pendamaian itu komeratu saudara saya bukan hanya dipanggil untuk berdamai satu sama lain dengan orang tapi tugas kita adalah menolong orang lain mendengar berita injil karena berita injil adalah berita perdamaian perdamaian antara manusia mengapa ada banyak orang sulit mengampuni satu sama lain sulit berdamai satu sama lain karena mereka belum diperdamaikan dengan dan kita dipanggil untuk memberitakan injil supaya orang berdosa berdamai dengan Allah dan perdamaian mereka dengan Allah akan menjadi awal mereka berdamai dengan sesama serba dikasih Tuhan semua ini mengejutkan sekali saya diberikan empat foto dikirimin tiba-tiba di forward foto oleh pendeta saya pendeta yang membawa saya kepada Kristus pendeta yang membawa saya dan mama saya bertobat untuk percaya Tuhan Yesus di sebuah desa di Jawa Tiba-tiba kemarin dia forward empat foto saya lihat wow saya lihat foto saya masih tidak sama dan saya melihat pendeta saya masih punya dan saya kata om itu kenangan yang ingat dan dalam hati saya saya ingat di dalam hati saya terugir nama dia nama pendetanya karena di tengah saya nakal remaja SMP dan kemudian saya bergumur dengan hidup saya kepingin bunuh diri kepingin bunuh orang lain kepingin berkelahi kerjaannya tiba-tiba karena satu gerakan Tuhan saya datang ke sebuah gereja dan pendeta berkotbah tentang Injil dan saya bertobat maka nama pendeta itu selalu ada di hati ini terugir karena dia membawa saya diperdamaikan saya mau tanya kepada saudara siapa nama-nama orang yang terugir di hati yang membawamu kepada Kristus coba mikirkan renungkan siapa orang yang telah membuat kau bisa hadir di ruangan ini menjadi orang Kristus apakah nama itu orang-nama yang indah orang yang tidak sempurna mungkin tidak ada orang sempurna tapi karena dia memberitakan Injil kepada saudara maka saudara bisa mengenal kasih Kristus dan saudara hadir di ruangan ini tidak ada saudara itu namamu ada di dalam hati orang-orang lain karena kau ambil bagian di dalam kisah pertobatan mereka tidak saudara rindu memberitakan Injil kepada mereka dan saudara melihat mereka berdamai dengan Allah dan saudara hidup berbuah dan namamu ada di hati mereka bukan itu yang terpenting tetapi mereka berdamai dengan Allah dan saudara pun bersyukur hidup ada termahna dan sebelum kita mengakhiri hidup ini kita telah memberitakan Injil komunikasi Tuhan ketika kita diperdamaikan kita harus berdamai dengan orang lain dan kita memberitakan berita perdamaian berkat dari kematian Kristus adalah perdamaian yang membuat hati kita diperlukan sukacita dan kelegaan karena kita sekarang bukan musuh Allah tetapi anak-anak berkat yang kedua adalah pengharapan keselamatan yang pasti di dalam Kristus ayatnya yang ke-9 saya minta sudah membuka kembali harus berkata yang lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah di bagian ini dibandingkan antara apa yang Allah lakukan dan yang Kristus mati di atas kaya salib dulu dan apa yang kita miliki sekarang untuk masa depan kita yaitu kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah jika lo dahulu ketika kita masih musuh Allah saja Kristus datang mati bagi kita maka sekarang kita yang sudah menjadi anak-anaknya umat tebusannya kita pasti akan diselamatkan nah kata diselamatkan ini bicara tentang final salvation bicara tentang kita dibebaskan dari hukuman dosa yaitu neraka kematian yang kedua bukan hanya kita akan menerima kemuliaan Allah dan persekutuannya kekal di dalam dia tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus ada satu kata yang kita perhatikan disana adalah kata pasti pasti kita pasti diselamatkan orang Kristus murid Kristus adalah orang yang meyakini bahwa keselamatannya itu bersifat pasti kita tidak berkata moga-moga kita berkata pasti dan banyak orang di luar kekristenan menganggap atau menuduh ini adalah tanda kesombongan orang Kristus karena kerendahan hati seharusnya membawa kita berkata oh tidak pasti sih kita semoga tapi firman Tuhan berkata pasti nah orang besar-besar dituduh sombong karena mengklaim pasti diselamatkan dan tuduhan ini biasanya didasarkan atas kesalahpahaman terhadap iman Kristus sesuai mengapa orang yang menuduh ini kesombongan jika pengharapan kita pasti karena mereka berpikir ketika kita mengklaim kita pasti diselamankan di dalamnya implisif adalah sebuah klaim bahwa kita adalah orang baik nah agama-agama seringkali mengajarkan nasihat baik jadi kita harus berbuat baik supaya kita diselamatkan supaya kita mencapai mirwana supaya kita mencapai poksa dalam agama-agama terhentuk jadi kita di dalam agama-agama lain umumnya diajarkan nasihat baik supaya mencapai keselamatan itulah sebabnya kalau kita mengklaim diri kita pasti diselamatkan kesannya adalah kita merasa diri kita baik tetapi bukan itu yang diajarkan oleh iman kristen keselamatan kita pasti bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita bersekutu dengan Tuhan kita pasti diselamatkan bukan karena kita baik tetapi karena Allah baik keselamatan yang di dalam kristen di dalam iman kristen jantung dan injil bukanlah bahwa kita orang baik tetapi Allah baik tersebabnya Timothy Keller seorang pemikir kristen berkata begini agama-agama memberitakan nasihat baik kita harus berbuat ini dan itu supaya diterima oleh Allah tetapi iman kristen tidak membawa nasihat baik pertama-tama dan yang utama iman kristen membawa kabar baik Christianity brings good news more than good advice kekristen itu membawa kabar baik apa itu kabar perhatikan katan kabar kabar itu adalah sebuah peristiwa yang telah terjadi kedua bukan kita yang melakukan kita mendengar kita menerima dan inilah kabar baik itu Allah telah datang ke dalam dunia mati menggantikan kita orang berdosa memperdamaikan kita dengan Allah menembuh berdosa kita dan bukan kita yang menyelamatkan diri kita sendiri tetapi Kristus inilah kabar baik pengharapan kita pasti karena didasarkan oleh kebaikan Allah bukan oleh kebaikan kita dengan demian ketika kita mengklaim bahwa saya pasti diselamatkan itu justru menunjukkan kerenahan hati kita bahwa kita orang berdosa yang tidak layak tetapi Allah yang baik memastikan itu bagi saudara dan saya so dikasih Tuhan kerinduan kita yang terbesar adalah ketika kita dikenal oleh orang lain seutupnya dan dikasihi sepenuhnya ini adalah dasar dari relasi pacaran dan pernikahan ya di dalam pacaran pernikahan kita rindu dikenal tapi juga rindu dikasih demikian kita semakin mengenal kita telanjang di hadapan pasangan kita hidup kita secara fisik secara emosional secara karakter semuanya terbuka kita ingin dikenal dan dikasih sepenuhnya tetapi di dalam relasi itu misalnya ada kekuatiran kalau kita dikenal seutuhnya kita kuatir tidak dikasih seutuhnya itulah sebabnya ada rahasia bahkan diantara pasangan tidak seratus persen kadang-kadang hidup kita kita buka bahkan terhadap pasangan mungkin ada yang mengklaim saya seratus persen pak puji dolar tetapi banyak diantara kita tidak sanggup untuk membuka diri kita seratus persen dia ada menurut kekuatiran terbesar kita adalah ketika kita dikenal seutuhnya kita tidak dikasih sepenuhnya tetapi inilah kabar baik inilah Allah mengenal saudara sepenuhnya ketika Yesus mati di atas keusahannya dia menebus kita orang perusaha dia tahu siapa kita dia tahu bahkan setelah kita menjadi orang Kristen menjadi orang percaya kita masih bisa berbunus dia adalah Allah yang matang ketika Kristus mati di atas keusahannya dia bukannya buta terhadap realita bahwa umatnya kita yang keuntung dia adalah mati kita akan masih bisa berbunus sempat dia mengecewakan dia tahu siapa kita dia tahu siapa kita yang keuntung dia dia mengenal kita sebetulnya dan dia tetap mengasih kita seperti inilah kabar baik yang dibawa polisi yang ini membawa kita kepada sungai kita superhatikan ayat-ayat ini yang kita baca bagian terakhir ayat 2 3 dan 11 saya ingin lihat Alkitab sebenarnya dia ayat yang kedua kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan karena bermegah disitu banyak terjemahan bahasa Inggris memang menggunakan kata rejoice kita bersuka cita ayat yang ketiga dan bukan hanya itu kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita ayat yang kesebelas bukan hanya itu saja kita malah bermegah dalam mengalah oleh Yesus dan ayat yang sebelas yang kata bermegah juga sebenarnya lebih tepat dan cocok menyingkapkan makna suka cita jikalau jikalau Kristus telah mati bagi kita saudara saya walaupun dia mengenal saudara saya sebetulnya dia mengasih kita sepenuhnya maka tidak ada respon lain selain kita bersuka cita di jalan dan suka cita kita ini adalah suka cita yang tertinggi dimanakah pertanyaan letak suka cita saudara yang tadi berita pascah berita kematian Kristus yang kita dengar hari ini mengingatkan kita bahwa suka cita kita yang terbesar terletak di dalam kematian Kristus yang menolak kita suka cita orang Kristen yang terbesar bukan terletak di dalam pencapaian akademik keberhasilan bisnis bahkan kesuksesan pelayanan itu semua adalah berkat-berkat yang kita layak nikmati dengan suka cita tapi suka cita kita yang terbesar terletak di dalam fakta bahwa Allah mengasihi kita apa adanya dan dia menyelamatkan kita di dalam kematian Kristus satu kali saya mengalami kehilangan suka cita selama beberapa minggu saya ingat sekali momen itu momen itu adalah ketika saya hampir selesai saya menyelesaikan master saya di Amerika dua tahun dan saya mendapat kesempatan saya rasa waktu kesempatan sudah cukup terbuka untuk saya untuk langsung melanjutkan ESD saya dan karena satu dan lain hal saya harus balik ke Indonesia tahun 2012 kan sampai hari ini belum sekali nah saya ini di dalam internospeksi diri saya saya ini gak pernah kepengen jadi orang lain juga bapak pengen jadi orang lain tapi kepengen banyak punya gelar ESD kepengen belajar setinggi mungkin bukan gelarnya tapi kepengen dapat ilmu sejalan mungkin dan memaik tetapi memang gelar ESD juga lumayan menter itu lebih menarik daripada jagoan misalnya buat saya ya tiap orang berbeda-beda mudahnya saya gak terlalu tertarik dengan mobil mewah saya lebih tertarik dengan pencapai anak-anak jadi ketika saya akhirnya pulang berdua-belas setelah dua tahun dan saya harus merelakan kesempatan itu karena beberapa hal saya berminggu-minggu itu keindahan juga susah tidur dan sekarang sudah lewat tujuh tahun saya juga masih kepengen sekolah lagi dan kadang susah tidur lagi kalau saya sudah empat belum sekolah-sekolah lagi anak bergumul tapi ketika saya menemukan firman Tuhan saya diingatkan kepadaku dimana sebenarnya letak suka cita kita disitu harga jika kita berada kalau kita meletakkan suka cita kita yang terutam di dalam harta kita prestasi akademi kita pengakuan orang lain popularitas dan kesuksesan pelayanan maka itu semua adalah berhala tetapi seorang yang percaya suka cita kita yang terbesar adalah terletak pada fakta bahwa Allah mengasihi kita bahwa kita dimiliki oleh dia dan di tengah hidup yang singkat di dunia ini hidup kita berharga bukan karena prestasi tetapi karena Allah mengasihi saudara saya oleh karena itu kalau saudara bergumul sudah mencoba untuk meraih sesuatu dan seberletakkan suka cita di tempat-tempat yang salah sudah kembali kepada suka cita di dalam Christus suka cita sekali lagi bahwa saudara saya adalah forgiven kita telah diambil dan kita di dalam dunia ini memiliki hidup yang bermati yaitu melayani dia dan hidup berbuah dengan dia di dalam dia seperti karena bagiku hidup adalah Christus dan mati adalah keutubah kalau aku harus hidup itu artinya adalah memberi buah kalau aku mati itu artinya adalah bersuka cita bersama-sama itulah berita yang saya insul dengar sekali lagi dan sudah bersuka cita di jalan Tuhan Tuhan terima kasih karena kau telah mati di atas kayu salib memperdamaikan kami dengan kami yang dulu adalah seteru musuh yang diliputi oleh rasa takut dan kekhawatiran karena Tuhan akan menghukumkan kami tahu sekarang dan kami diingatkan sekarang bahwa kami telah diperdamaikan oleh kematian Christus Tuhan kau sekali-kali tidak akan menghukumkan karena ketika kami menjadi musuh saja kau telah mati bagi kami lebih-lebih sekarang ya Tuhan kami adalah anak-anakmu kami percaya kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam kami ajarkan kami menjadi orang-orang yang suka berdamai dan mengupayakan perdamaian dengan orang lain mengampuni orang lain sebagai penangkut mengampuni kami ya Tuhan dan ajarkan kami membawa berita perdamaian ini kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan kami juga rindu supaya kami sekali lagi disegarkan untuk mengalami sukacita di dalam rumah di dalam salib Tuhan karena selama ini mungkin kami telah meletakkan sukacita kami di tempat-tempat yang sama sukacita tertinggi kami seringkali berada di perhala-perhala hidup kami tetapi hari ini kami rindu kembali kepadamu Tuhan dan bersukacita karena fakta bahwa engkau menghasilkan kau memberikan pengharapan yang pasti buat kami sehingga hidup kami yang singkat di dunia ini kami mau hidupi untuk berbuah bagi ini kerinduan kami Tuhan ialah firman mu sendiri yang berbicara kepada masing-masing saasui yang berbicara dan menarang Tuhan Jezus kami terima kasih